keren ya walaupun kecil tendangannya dengan power yang cukup oke teman-teman ya ini saklarnya untuk memilih powernya di 400 Watt atau di 800 Watt kalau ke bawah di 800 Watt kalau ke atas SMPS-nya bisa tidak awet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel Wismu Seledad Jogja saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan suatu alat tidak kurang suatu apa sound sistemnya maju oke teman-teman ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya dan bagi teman-teman yang baru bergabung tonton video-video yang ada di channel ini karena banyak membahas mengenai audio sound system khususnya mixer, power, microphone, equalizer, crossover, dan lain-lain semoga bermanfaat kita tentu ya pada kesempatan tinggal ini di depan saya ini sudah ada barang baru lagi yaitu esle audio 48 audio 48 dari esle ini adalah power amplifier 4 channel ya teman-teman ya jadi ada channel 1, 2, 3, 4 ya ini ya disini masing-masing keluarannya dari power ini adalah 800 Watt di 4 nah di 8 Ohm ya teman-teman ya ini kalau lihat dari buku petunjuknya ini ya 4 kali 4 kali 800 di 8 Ohm dalam paket pembeliannya ini dalam dos dosnya cukup simpel teman-teman ya tipis di dalamnya ada buku petunjuk dan sudah ini kabel listriknya kabel listriknya langsung ya teman-teman tidak menggunakan kabel yang lepasan jadi power ini menggunakan power supply switching ya teman-teman ya jadi kalau switching itu yang harus dijaga adalah stop kontaknya stop kontaknya ini harus untuk bagian ground itu harus tersambung dengan baik dengan ground listrik ya teman-teman kalau ground listriknya kurang bagus itu akan membuat SMPS-nya atau seat sink power supply-nya itu bisa tidak awet ini adalah untuk yang versi 4 channel jadi untuk yang SL audio 48 ini ada 2 model yaitu yang audio 28 itu yang 2x800 alias 2 channel yang ini 4x800 ini yang 4 channel ini sangat praktis simple ini tebalnya hanya 2U ya teman-teman 2U beratnya ini hanya sekitar 8 kilo jadi cukup ringan sudah 4 channel 800W per channel wah ini cukup bagus kalau buat sound system tidak terlalu besar ya oke untuk panel depannya seperti ini dan panel belakangnya adalah ini channelnya channel ABCD ini modelnya pakai huruf ya bukan pakai channel 1 atau channel 2 ini pakai ABCD ini di paling atas ini ada klip indikator klip sinyal dan indikator power masing-masing sudah ada kemudian di bagian kanan ini ini untuk ventilasinya ya ventilasinya ini cukup luas sudah dilengkapi dengan filter dalamnya ya teman-teman ya dalamnya ada filter supaya debunya tidak masuk mengotori komponennya ini untuk power saklarnya ada di sini oke teman-teman ya ini saklarnya untuk memilih powernya di 400W atau di 800W kalau ke bawah ini 800W kalau ke atas ini kalau ke atas gini ya nah ke atas gini ini ini posisi di 400W kemudian namanya ya teman-teman ya ini biar jangan terbalik karena ini posisinya tidak harus seperti yang di depan ini channel A ini channel B ini output A output B yang di sini juga sama ya teman-teman ya ini channel C ini channel D ini channel output channel C ini output channel D terus di sini ada pilihan ya teman-teman ya ini untuk kelompoknya AB ini AB itu ada di sini AB ini saklarnya di sini yang CD itu ada di sini pengontrolnya di sini ada stereo paralel atau bridge oke teman-teman ya ini modenya adalah ini mode stereo ini mode paralel mode bridge di channel yang CD juga sama ya teman-teman ini stereo ini paralel ini bridge untuk bridge ya teman-teman ya untuk mode bridge speakon yang dipakai adalah speakon yang A pin yang dipakai adalah plus 2 dan main 2 ada di sini untuk yang channel 34 ini ya untuk channel 34 atau channel CD-nya ya untuk channel CD yang dipakai adalah speakon C ini speakon C pin-nya sama plus 2 dan main 2 pada mode bridge kalau mode stereo ya masing-masing ya teman-teman pin 1 sama pin 1 oke kita pasang ya menggunakan speakon ya inputnya inputnya ini modenya stereo teman-teman ya stereo oke ya teman-teman ini kita levelnya saya kasih di jam jam 12 lewat dikit ya salah satu ini speakernya menggunakan speaker kecil ini sepertinya kecil ini ini 10 inci twitter ya jadi 2W aja ini walaupun kecil kelihatannya cukup lantang kita coba ya kita coba lagunya ini kita play kita naikkan mana ini ya ini ini ya selamat menikmati keren ya jadi teman-teman ya walaupun kecil tendangannya dengan power yang cukup ya itu jadi cukup bertenaga saya kasih lagu yang lain ya lagu Jawa aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati walaupun ini speaker yang kecil tapi kalau powernya mendukung mixernya juga mendukung untuk rumahan atau untuk acara yang ya kecil-kecilnya cukup bagus ya speakernya ini kemarin ini speakernya dicoba pakai speaker yang ragitan kelihatannya kurang blur ya tapi pakai power yang original power build up itu terasa banget gimana tuh wah wah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin memang semua ya tablet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton